Selamat pagi. Hingga 7 November 2021. Anggota Komisi 1 DPR RI, TBH Sanudin memastikan jika surpres diterima sebelum masa reses, maka Komisi 1 akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Namun jika surpres belum diterima, masih ada waktu bagi DPR untuk mengurus calon panglima TNI pasca reses. Karena berdasarkan aturan, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Pensiun Persatu Desember 2021. TBH Sanudin berharap 20 hari sebelum tanggal 1 Desember mendatang, sudah ada panglima TNI yang baru. Anggota Komisi 1 DPR RI, TBH Sanudin mengatakan ada 4 tugas berat yang harus mendapat perhatian dan fokus kerja panglima TNI yang baru. Calon panglima TNI pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto masih jadi teka-teki. Namun anggota Komisi 1 DPR RI, TBH Sanudin berharap ada 4 tugas berat yang harus mendapat perhatian dan fokus kerja panglima TNI yang baru. Pertama, melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI dengan meneruskan peta jalan minimum essential force atau standar batas bawah kemampuan sistem pertahanan nasional. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berlanjut. Ketiga, panglima TNI yang baru nantinya harus mampu meningkatkan disiplin prajurit sesuai peraturan yang berlaku secara tegas, sehingga kasus-kasus indisipliner yang dapat menodai korps TNI tidak terjadi lagi. Terakhir, panglima TNI baru juga harus dapat mengupayakan dan memperjuangkan kesejahteraan prajurit. Saat ini ada tiga calon panglima TNI yang memenuhi syarat, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Calon yang memungkinkan persyaratan, ya satu Pak Andika, dua Pak Yudo, dan yang ketiga itu Pak Kasau, Pak Pajar. Di luar itu tidak ada ya, di luar itu sesudah pernah mereka jadi Kepala Staf tapi sudah pensiun. Ya itu syarat yang terakhir itu adalah perwira aktif. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyebut tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemilihan panglima TNI dilaksanakan secara urutan matra.